Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Andai saja boleh manusia sujud kepada sesamanya manusia Maka istri sewajibkan sujud depan suaminya Dengar baik-baik, bukanlah saat latihan bilang ibu Nabi, andai saja boleh manusia sujud kepada sesamanya manusia Maka kalian istri sewajibkan cium kakinya itu suaminya Kenapa? Karena ibu harus tahu Dosa ibu kami para suami yang tanggung Beda kami laki-laki dengan ibu Ibu bikin dosa Ibu tidak puasa Ibu tidak solat Meskipun suaminya ulama Suaminya pencerama Suaminya Senin Kamis puasanya Tahajud tiap malam Suaminya hafal Quran Tapi istrinya tidak baik agamanya Kata Allah Kuampusakum Eh kau suami Pimpin itu istrimu masuk neraka Beda ibu-ibu Ditanggung oleh kami Laki-laki Suaminya tukan judi Suaminya pengedal narkoba Suaminya perselingkuh Suaminya pemakan haram Tapi istrinya Isterinya baik Rajin solat Taat sama suaminya Perintah suaminya diikuti Meskipun suaminya bajingan Tidak ada urusan Suami masuk neraka Nabi jelaskan kepada ibu Bu, bu, bu Lihat ini Kata nabi Kalau bahasa kita Bu, lihat ini tujuh pintu surga Tadahulul jannati bisalam Silahkan ibu pilih Mana pintu surga yang ibu mau masuki Itu enaknya jadi perempuan Ditanggung dosanya sama laki-laki Beda kami laki-laki Ibu tidak tanggung dosa kami Maka ibu-ibu Yang pertama tujuan suami itu Bukan cari nafkah Ibu yang perlu cari dari suami Bukan mendidik yang utama Tapi yang utama adalah Cari ridhanya suami Jangankan ibu keluar rumah Senin kami saja diharamkan oleh Allah Apabila tanpa izin suami Saya ulang Jangankan keluar rumah Senin kami si ibu kuasa sunnah Tanpa izin suami Haram Kuasa itu Contoh Pengantin baru Suaminya cuti tiga hari Istrinya langsung bang Saya puasa Senin Kamis ya Kata suaminya Saya sengaja cuti ini Karena saya mau dapat jatah siang-siang Tidak boleh ibu kuasa tanpa izin Ya Jelas Jelas ibu Jelas Dengar lagi Ada orang bertetangga Marah ini tetangga Lapor sama nabi Apa pasalnya Sakit ini ibu tetangganya Dia datang panggil anaknya Seorang perempuan Ibu Ibu mamanya lagi sakit Datang kita lihat Apa kata ini Ibu anaknya Mohon maaf Suamiku pergi tugas Saya dilarang keluar rumah sebelum suami saya pulang Sakaratil maut ini ibunya Datang lah ibu Sudah Sakaratil maut Ibumu Kok datang lah Besuk dia Saya minta maaf Saya mau sekali Tapi suami saya belum pulang Akhirnya meninggal Mau dimakamkan Datang lagi Ibu Sudah meninggal ibumu Kok datang yang terakhir kalinya Mohon maaf Saya cukup berdoa Kenapa Suami saya belum pulang Saya tidak berani Tinggalkan rumah Marah yang manggil-manggil Dia pergi lapor sama nabi Ya Rasulullah Tetangga aku keterlaluan Dari sakit Sakaratil maut Sampai meninggal Tidak datang lihat ibunya Saya tiga kali datang Memanggilnya Kenapa kata nabi Dia dipesan sama suaminya Jangan keluar rumah Sebelum pulang Mendengar ini Apa nabi marah Subhanallah Nabi justru menjelaskan Alhamdulillah Diampuni seluruh dosa Ibu yang meninggal Karena punya anak Yang taat sama Perintah suaminya Ada ibu bayangkari Begitu sih Ada Yang banyak Saya lihat Baru 10 menit Pergi suaminya Juga keluar juga Dia apa Dia tawap satu konflik Dia kelilingi Sungguh Masya Allah Ya Alangkah bahagianya Kita suami Pergi menjalankan tugas Sebagai aparat negara Lalu istrinya Solat duha 8 rakaat Selesai solat duha Dia kirimkan SMS suaminya Pak Jangan menghalalkan Segala cara Reski Sudah Allah tentukan Meskipun Bapak kejar Kalau bukan reski Bapak tidak akan masuk Tapi meskipun Bapak Tidak kejar Setengah mati Kalau rejeki Bapak Pasti masuk Bapak Jangan menghalalkan Segala cara Salam sayang selalu Dari istrimu di rumah Bahagianya Itu suami Kalau dapat SMS Begini Bu Dia kasih lihat Itu semua Di kantor di polse Lihat ke istriku Istri yang soleh Pernah SMS begitu Suaminya Bu Pernah Paling SMS Jangan lupa Sehingga beli gas Masih baik Kalau gas Kalau pembalut Saya pernah Rasakan Saya pulang Siap malam Tiba-tiba Mamaknya Cek SMS Ustaz Habis pembalut Allah Allah Aku tak ingin Saya singgah di warung Saya berdoa Mudah-mudahan Tidak ada yang kenal saya Begitu Hanya istri kasihan Kalau sudah laporan Eh komandan Ya pak Silahkan lari Ternyata Pergi merapak Pak Kadang saya ditanya Ustaz Kenapa pangkat golongan Saya tidak bisa Sekali baik Ustaz Rejeki saya Saya bilang Bapak dosa Sama istri Gimana Allah Mau bukakan pintu rejeki Kalau orang yang setia Menunggu bapak Di rumah Bapak hianati Masih ingat Waktu menikah Apa kita ucapkan Waktu menikah Bapaknya bilang Begini yang perempuan Saya nikahkan Engkau dengan Anak gadisku Ini 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 Dengan maharnya Tunai karena Allah Siapa yang kita jadikan Siapa yang kita jadikan Jaminan Tunai karena Allah Kita ambil Anak gadisnya orang Dihalalkan Anak gadisnya orang Atas nama Allah Allah yang kita jadikan Jaminan Kapolres saja Bapak jadi jaminan Kalau bapak salah gunakan Dipindah bapak Kalau perlu dipecat Saya Atas nama Kapolres ini diminta Untuk padahal Itu bohong Marah Kapolres Pak Apalagi Allah Maka bapak Kalau sengsara hidupnya Susah rezekinya Koreksi Mungkin bapak terlalu banyak Menghianati istri Gimana Allah Membukakan pintu rejeki Kalau istri Suka marah-marah Bapak Kalau istri suka marah-marah Rumusnya Diam Diam Jangan Jangan Kalau istri marah Minta penjelasan Lebih diam Kalau perlu Makan obat tidur Karena itu Perempuan Kalau dia sudah marah Dijelaskan Tidak jalan otaknya Apalagi kalau dia bilang Pokoknya Pokoknya Sudah Diam saja Pak Dijelaskan Tidak masuk akal Sudah dijelaskan Tidak ungkit lagi Sepuluh tahun yang lalu Kenapa Ini nih Sama ini Sudah lewat Tujuh tahun Masih nak ungkit-ungkit lagi Pada dia bilang Sudah Berhenti Bertengkar Itu Maka Lebih bapak Minum obat tidur Kalau dia ngomel Pak Maklumi saja Kenapa Dengar baik-baik Ada sahabat nabi Waktu itu Umar bin Hatta presiden Suka ngomel Dan marah istrinya Maka suaminya Mau labor sama Umar Supaya dipanggil Dimarahi sama Umar Presiden Begitu dia mau lapor sama Umar Dekat dari rumah Umar Dilihatnya Umar juga dimarahi sama istrinya Pulang dia Presiden aja Dimarahi pulang dia Besok ketemu sama Umar Ya Amirul Mu'minin Saya lihat Anda kemarin Marah-marah sama istri Diam-diam saja Senyum Dengar bapak-bapak Dengar para lelaki Apa jawaban Umar Begitulah cara saya Berterima kasih kepada istriku Yang telah hamil Melahirkan Dan menyusui anak saya Bapak-bapak